Intro Kembali jumpa dengan saya Mas Azji Nah memang dunia spiritual itu jika dilogikakan memang cukup sulit ya Tapi bukan berarti semua itu tidak bisa dilogikakan Baru-baru ini ada teman yang ada beberapa teman kan Bertanya mengenai bagaimana cara mendapatkan uang gaib itu Ini tentu secara logika memang sulit untuk diterangkan Tetapi saya akan mencoba menjawab sepengetahuan saya Oke Uang gaib itu secara pemahaman masalah pada dunia adalah Uang yang tidak terlihat Nah uang yang tidak terlihat Dan Berharap Kita itu bisa mengambilnya Kalau kita bisa mengambilnya kita akan kaya layak Tetapi Benarkah uang gaib itu ada? Nah ini yang perlu dipahami Uang gaib itu adalah uang Uang hantar karun Atau uang hasil peninggalan pejajah-pejajah terdahulu Atau uang Atau kekayaan-kekayaan orang yang terdahulu Yang terdahulu tutup kaya dan sampai saat ini terpendam Dan belum terlacak wataknya dimana Dan belum terlacak sampai saat ini Kemudian dengan harapan Ada beberapa orang yang mempercayai bahwasannya Uang itu bisa kita ambil Tetapi logikanya Kan uang pada waktu zaman dahulu Apa masih berlaku sampai sekarang? Nah itu Mungkin kalau beda-beda Antibisa yang terbanding emas atau apalah Kalau kita bisa mendapatkannya dan Kita jual itu pasti bisa jadi uang Tetapi kalau uang Kan Uang terdahulu apakah masih berguna sampai sekarang kan? Tidak Begitu Jadi pemahaman saya disini adalah Sebenarnya uang gaib itu adalah Uang sebagaimana keyakinan kita untuk meraih uang itu Jadi Hal itu Tidak bisa kita lihat Uang itu berada di kecilan kita Jumlahnya berapapun Kita yakin saja pada diri kita Misalnya kita bekerja sebagai Pengusaha Kita jual beli barang Atau kita bilis online atau apalah Dan kita Melakukan ibadah Kemudian kita melakukan doa Dan ketika berdoa itu kita Meminta kepada Tuhan Supaya berapapun jumlah hasil yang kita inginkan itu Kita visualisasikan seakan-akan kita itu bisa meraih Nah dengan Dengan kesungguhan kita berdoa dan Keinginan kita itu meraih jumlah Uang yang kita harapkan itu Maka secara tidak langsung energi kita akan Berjalan sebagaimana Kita bisa meraih hasil itu Mungkin apa yang saya terangkan disini cukup untuk Cukup sulit untuk dipahami Tapi kalau Anda pernah menonton film The Secret Mungkin Anda akan faham Jadi sebagaimana Tuhan Itu akan memberikan sebagaimana Perangai Orang tersebut Tuhan itu akan memberikan Apa yang kita pikirkan Seperti hanya dalam ayat Inawoha ma'adhani abdi Jadi Tuhan itu akan memberikan Sesuatu apa yang kita yakini Apa yang kita usahakan Ingat Jangan cukup diyakini saja Tapi Harus kita usaha Harus kita berusaha Jadi kalau kita ingin mendapatkan uang yang banyak Maka Uang yang belum terlihat itu Sama dengan uang gaib itu Maka kita yakini untuk bisa mendapatkan itu Dengan cara apa? Dengan kita bekerja dan belajar sungguh-sungguh Ingat Kesungguhan kita Dan keyakinan kita Yang akan menentukan Seberapa banyak Uang atau harta yang akan kita laih Itu saja dari saya dan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya